Nah ini hari ini nih, udah berapa nih views-viewsnya di Youtube? Kalau sekarang 30 juta lebih. Wow, 30 juta lebih, terus di TikTok juga dipakai banyak orang, masih trending. Itu gimana nih perasaan kamu, nyangka nggak sih? Kayak tidak menyangka begitu. Awalnya kan saya tidak tahu, terus ada yang bilang, eh ini lagunya dipakai di TikTok nih, begini-begini. Banyak dipakai artis-artis gitu. Masa bilang, pas lihat begini, oh iya ternyata betul. Langsung ada kepikiran buat langsung bikin versi remix originalnya gitu. Nah ini gimana nih reaksi kamu, gimana perasaan kamu ketika lagu kamu ini dinotis sama akun-akun bercentang biru? Kalau itu ya kayak bangga ya, oh jadi banyak yang suka dengan logat dan dialek-dialek Papua ya. Karena disitu kan lagunya banyak yang tidak mengerti karena disitu pakai dialek Papua. Nah ini kamu sendiri tahu nggak sih gerakannya di TikTok itu kayak apa? Ini cuma tahu yang kayak begini-begini. Tahu mana sih? Dea Gatel Gatel, tahu bagaimana nyanyinya? Nah ini kan setelah warga netizen ya, netizen tahu lagu ini kamu yang ciptain. Nah pernah dapet komentar-komentar miring gitu nggak sih dari netizen-netizen gitu? Kalau dapet komentar miring banyak, banyak. Ada yang bilang, ini lagu apa sih? Nggak jelas kayak gitu karena mungkin mereka tidak mengerti liriknya. Karena mungkin nggak ngerti bahasanya itu ya, jadi nggak jelas. Tapi ada yang sampai nyekit gitu, tahu nyekit nggak? Kayak, ih pedes banget sih ini komentarnya. Sejauh ini belum ada sih. Mungkin ada tapi saya tidak merasa begitu. Dan ini gimana cara kamu menyikapinya nih? Menyikapi komentar-komentar tadi? Iya. Yamin aja Kak. Kadang saya like. Jadi I don't care ya dengan komentar-komentar itu. Karena setiap orang bebas berkomentar kan kita tidak bisa paksakan orang untuk harus suka sama apa yang kita buat karya kayak gitu. Nah ini kamu punya musisi idola nggak sih? Dan apakah musisi itu menginspirasi kamu? Kalau awal saya menyanyi itu rap-rap itu, itu saya terinspirasi dari rapper lokal di daerah timur sini. Tapi kalau semakin ke sini, saya macam inspirasi kayak dari luar kayak Dedy Yankee, kayak gitu kan. Lagunya beat. Beat banget gitu. Kayak bisa goyang. Ini musisi lokalnya siapa nih namanya? Lipus. Lipus. Nah kalau yang di luar itu, adakah musisi lain gitu? Di luar, kalau di luar kayaknya tidak terlalu suka sih, tapi tahu. Tahu kayak Saikoji, kayak gitu. Nah ini kan setelah viral, setelah orang-orang tahu, pernah diajak collab gitu nggak sih sama musisi-musisi luar gitu? Musisi-musisi Indonesia khususnya? Ada. Ada beberapa musisi yang ngajak collab. Kita juga lagi pengerjaan proyek, ada beberapa. Oh iya? Dengan siapa? Kalau boleh tahu nih. Ada sama Baby Shima, tapi itu kayak penyanyi dangdut sih. Kayak mereka ingin buat lagu, tapi pakai liriknya yang dialit Papua kayak gitu. Bisa menjangkau pendengar di Papua juga gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!